Ya, sekarang kita masuk pada halaman 121, yaitu tas kedua. Tas kedua ini mengobservasi atau memperhatikan frase adverbials. Adverbials ini adalah, artinya adalah kata keterangan, berfungsi untuk menerangkan sebuah tindakan atau kejadian yang dilakukan dalam kelima tersebut. Sementara frase, frase adalah kumpulan beberapa buah kata yang mempunyai satu arti. Seperti ini, last Sunday, Sabtu kemarin, itu satu arti. Kemudian from our school, contoh yang paling gampang ya, frase ini. From our school, school itu kan, our school itu kan cuma satu, seperti itu. Jadi, satu arti dia ya. Nah, selanjutnya, perhatikan kata-kata yang dicetak tebal pada teks satu dari tas pertama. Semuanya itu disebut dengan adverbials atau kata keterangan. Nah, ini dia yang ditebalkan, last Sunday, to the botanical garden, with us. Nah, ini semuanya ya. Itu disebut dengan adverbials. Pada teks prosedur, kata keterangan sering dijumpai. Diskusikan dengan guru kamu pengertian, apa pengertian dari adverbials tersebut. Kemudian, identifikasi adverbials pada teks kedua. Nah, jadi sekarang ini dia adverbials pada teks pertama, yaitu last Sunday. Apa-apa saja adverbials, jenis-jenis adverbials. Adverbials itu ada beberapa buah ya. Yang pertama itu adverbials of time, ya. Menunjukkan keterangan waktu. Nah, di sini kita lihat keterangan waktu yang mana. Ini dia, satu ya, last Saturday. Adverbials of time. Mana lagi? Very early in the morning. Ya, ini dia. Terus, about two hours. Ya, ini juga masuk pada waktu. Ya. Kemudian, ada juga yang manner. Ya. Apa itu adverbials of manner? Yaitu, kata yang bisa menunjukkan kata keterangan. Menunjukkan kata, menunjukkan keterangan cara, atau manner. Yaitu, misalnya, by bus ini, ya. By bus ini, manner ini. Ya. Dengan cara naik bus. Ya, kan? Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi adverbials of place. Ya. Adverbials of place ini merupakan kata keterangan yang menunjukkan tempat. Ya, seperti di rumah, di dalam kelas, di mana. Nah, kalau di sini, ini dia. The school yard. Tempatnya di school yard. Ya, ini satu. Power school ini tempat. Ya. Place ini, ya. Juga ini botanical garden. Nah, ini juga place. Ya, ini juga place. Ya. Kemudian, ada juga namanya frequency, ya. Yang itu menunjukkan frekuensi kegiatan atau aksi yang dilakukan oleh subjek dalam kelimat. Sayangnya di sini tidak ada, ya. Nah, jadi mungkin misalnya kalau ada keterangan bahwa kegiatan ini dilakukan satu kali setiap tahun, misalnya. Nah, itu bisa ada maksud frekuensinya. Atau dilakukan sekali enam bulan. Itu masuk frekuensi. Adverbial of frequency. Kemudian ada yang purpose, ya. Ya, purpose itu ada juga di sini dia. Purpose ini dia dengan kita. Itu kata yang menjelaskan tujuan seseorang. Ya, jadi katanya, kata-kata yang menjelaskan tujuan seseorang. Nah, itu dia. Jadi, dengan kami, untuk kamu. Nah, itu dia. Arverbial of purpose. Nah, kemudian sudah jelas ya semuanya. Ini place, segala macam. Nah, kemudian tugas berikutnya adalah menentukan yang mana kata keterangan pada teks kedua. Yang kedua itu ada satu ini. By welcoming. Ya, ini satu. Ini satu. Kemudian, mana, ini dia. Ya. Ini white tooth comb. Ini juga kata keterangan. Ya, menggunakan white tooth comb. Ya, sisir berdigi jarang. Kemudian, yang mana lagi? Nah, ini dengan. Dengan every stroke. Nah, ya. Itu juga. Kemudian, by whipping or rising. Ya, juga kata keterangan. Dan yang terakhir, metodikali. Ini juga adverbial. Ya, nah, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk task kedua ini. Jangan lupa diskusikan dengan teman. Sampaikan pada guru dan teman. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.